PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya Melani Maria Gratia Rizki Nur Kemana Rizki dan teman-temannya? Biasalah, Bu, ke kantin Bener-bener anak-anak ini Baiklah, kita lanjutkan saja pelajaran kita Jadi, hari ini Ibu akan menceritakan tentang legenda gunung Kensor Ayus Cerita ini berasal dari salah satu suku yang berada di Provinsi Kalimantan Timur Diceritakan, terdapat lima bersaudara yang hidup mandiri dan tinggal bersama-sama di sebuah rumah Anak pertama dan kedua memiliki sebuah kelebihan yang luar biasa Anak pertama atau sisulung bernama Silu Dan ia satu-satunya anak perempuan diantara lima bersaudara Silu mempunyai kemampuan yang hebat Apapun yang dikatakannya, maka akan menjadi kenyataan Silu merupakan kepala keluarga Dialah yang mengurus semua kebutuhan sehari-hari untuk adik-adiknya Anak kedua bernama Ayus Ayus memiliki kemampuan di atas batas kewajaran Ia juga sangat kuat Ayus memiliki seorang istri bernama Nanai Dan anak ketiga bernama Lalun Keempat, Dotu Serta anak bungsul bernama Itong Mereka tidak memiliki kelebihan seperti kedua kakaknya Tetapi, mereka dapat hidup tentram meskipun terdapat perbedaan Semenjak Nanai dikutuk menjadi anjing Silu memutuskan untuk pergi meninggalkan saudara-saudaranya Untuk menebus kesalahannya kepada Nanai Perlu diketahui, Nanai berubah menjadi anjing Karena ia mengingkari janjinya Untuk tidak membuka tutup priok tempat silu menanak nasi Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan di dalam keluarga tersebut Sehingga, silu pun akhirnya pergi jauh untuk meninggalkan keluarganya itu Sejak saat itu, Ayus dan adik-adiknya hidup mandiri tanpa kehadiran sang kakak Sudah semenjak kepergian silu Apakah ada di antara kalian yang merindukannya? Aku sebenarnya sangat sudi Karena dia meninggalkan kita Dan sulit merelakan hal itu Pada momen tersebut, Ayus mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan silu Silu, maafkan aku Karena akulah kita jadi terpisah Bangkitlah saudaraku Tidak perlu meminta maaf Hal itu sudah lama berlalu Pulanglah kalian ke kampung kita Hiduplah damai kalian Di sana akan didapati nanai kembali seperti dulu Jangan lupa ceritakanlah pada anak cucu kalian Bahwa di sini hidup seorang tetua mereka Maaf Hai bu Kalian tahu tidak ini sudah masuk jam pelajaran? Lain kali jangan diulangi lagi Baik bu Saatnya istirahat pertama Guys, ke kantin yuk Yuk Btw, kalian mau lanjut kemana kalau lulus nanti? Kalau aku sih jurusan manajemen di UI Kalau aku sih kedokteran UGM ya Aku sih ngambil jurusan hukum di UI Kalau kamu sendiri, di mana Mar? Aku sebenarnya tertarik di psikologi UGM Tapi aku gak yakin bisa masuk di situ Percaya diri aja dulu Aku yakin kok kamu pasti bisa Iya Mar, kamu harus percaya diri Hey, hey, apakah kapan Saya akan dimasakkanmu Harap di besok pagi Hey, hey, apakah kapan Saya akan dimulangkan ke masa depan Berhenti kandang langit Percayalah kau merasakan berbeda Pastikan kau mencoba Tapi pimpinmu jadi nyata Oh nyata Kita semua pasti bisa Asalkan kita melata Sabut hari yang indah Yeah, hey, hey Nanti lah kita lo miss you Semua berkat dalam hidup ini Kita bahagia Kita bahagia Bersama hangat di makinai Nikmati kau berkirisan memori Kita bahagia Kita bahagia Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit Bosen banget Cez Main ML mulu Ya coy Bosen banget Daripada kalian bosen main ML Lebih baik ikut aku main TikTok Yuk buat tren TikTok Gas lah Gila 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 Terima kasih. Kalian di sini mau sekolah atau mau tiktokan? Masuk kelas sekarang. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen nanya dulu. Di kelas ini ada yang pacaran nggak? Kok pada diem? Nggak ada ya? Oh, baguslah kalau di kelas ini nggak ada. Kemarin Bapak banyak menerboki anak-anak yang pacaran lho. Mereka bucin dan posisif banget tau. Namanya juga lagi pacaran. Kayak nggak pernah pacaran aja nih, Bapak. Kalian ini aja nggak bener. Barusan aja kalian tadi betik tokam. Kalau itu beda urusan, Pak. Udah-udah. Kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Baik, kemasi barang kalian dan langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Baik, Pak. Di sore hari terlihat beberapa siswi dari Eskol Sanggar Tari sedang melakukan latihan. Cepatnya, Nabila. Eh, guys. Kita coba mengulangi tarian yang kemarin yuk. Wah, ayo-ayo. Sampai jumpa. 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 Dari cerita ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa apa itu arti penting dari sebuah pertemanan Yang saling memotivasi dan berbagi kisah hidupnya Serta mengajarkan tentang dampak yang ditimbulkan dari sesuatu yang gegabah akan menimbulkan efek yang tidak baik ke depannya Terima kasih 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 Terima kasih